Halo selamat sore pemirsa selamat datang di acara The World According to James Gonsmith Windsor yang mulai hari ini tayangan The World According to James Gonsmith Windsor akan tayang setiap Jumat kalau kemarin kan setiap Sabtu ya nah kali ini saya pindahkan ke hari Jumat mulai hari ini mulai hari ini dan seterusnya nah di episode perdana di hari tayang baru The World According to James Gonsmith Windsor minggu ini kita akan membahas tentang masih seputar yang saya bahas beberapa waktu kemarin yaitu soal kenapa debat agama di medsos sebaiknya di stop sebaiknya dihentikan saudara kita tahu sendiri ya mungkin anda yang menyaksikan tayangan saya mungkin sudah tahu ada beberapa bahasan tentang masalah debat agama yang kadang berakhir dengan saling aduhujat atau kalau boleh saya bilang dalam bahasa krisis itu exchange of hate exchange of hate speeches diantara kedua belah pihak baik dari kalangan Islam maupun dari kalangan Kristen nah banyak memang netizen Indonesia yang concern dengan isu ini dan mereka itu menyuarakan aspirasi mereka juga di medsos dan sayangnya aspirasi itu disampaikan tepat pada saat peristiwa itu sedang berlangsung makanya jadi tidak ter tersampaikan memang aspirasi mereka disampaikan di tempat yang tepat itu betul tetapi tidak tersampaikan kenapa? karena memang ada maksud dan tujuan pertentu dimana hal tersebut ada sebagai mana yang saya ungkapkan kenapa bisa timbul terjadinya perdebatan yang kalau boleh saya bilang ini panjang ya antara kaum Islam dan kaum Kristen di Indonesia ini adalah perkara yang ditimbulkan oleh lembaga Alkitab Indonesia atau LAI yang dalam penerjemahan kitab Injil atau Babel dan Gospel dalam bahasa Indonesia itu disebut mencuri beberapa istilah-istilah yang kalau saya sering sampaikan di TikTok itu adalah hak milik atau intellectual property milik umat Islam ya contoh seperti Allah Nabi Rasul dakwah Alkitab kitab ya kan firman iman malaikat roh kudus atau ruhul kudus amsal amsal gitu kan dan satu dari Hindu istilah pendeta dan romo yang artinya bapak dari budaya Jawa nah kawan-kawan muslim ini mendesak supaya LAI itu mengganti istilah-istilah itu ke istilah-istilah yang berasal dari bahasa ibunya ibunya orang Kristen yang disebut oleh teman-teman apologet muslim itu adalah bahasa Yunani atau Greek ya atau bahasa bahasa Yunani bahasa Elonia gitu loh nah ini yang kemudian terjadi timbul perdebatan ini dan disebut oleh teman-teman apologet muslim perdebatan itu baru akan selesai ketika yang tadi telah saya sebut itu dilakukan oleh LAI jadi mengganti istilah-istilah yang dicuri dari Islam kebanyakan dan dari beberapa unsur lain itu ke dalam bahasa ibu mereka yaitu bahasa Yunani karena bahasa Yunani ini adalah bahasa yang dipakai di apa yang disebut kitab suci nya umat Kristen yaitu Gospel gitu karena memang umat Kristiani ini adalah umat yang mengikut Paul atau Paulos bahasa Yunani dan mereka lebih menggunakan istilah perjanjian baru mereka lebih banyak menggunakan perjanjian baru ketimbang perjanjian lama atau Old Testament yang disebut oleh kawan-kawan muslim ini adalah milik umat Yahudi umat Yudaisme yaitu dari kitab Tanah yang sebagian itu ada juga diambil dari kitab Torah dan Mazmur gitu itu milik orang Judaism atau orang Yudaisme atau orang yang beragama Yahudi itu aja lah intinya ya dan bahasanya pun beda yaitu bahasa Ibrani Hebrew gitu nah akan tetapi kapan itu dilakukan pun saya juga gak tau makanya saya hanya bisa menampung gitu loh aspirasi-aspirasi dari para netizen-netizen Indonesia yang berharap supaya gak perlu lagi ada debat agama di Medsos karena seperti yang saya sampaikan beberapa waktu lalu orang Indonesia sebenarnya saya pengen buat ini tuh semalam gitu loh tapi saya pikir udahlah sekalian saya bikin dengan apa dengan tayangan apa the world according to James Cohen Smith answer aja jadi ini bahasanya untuk minggu ini gitu loh karena memang lagi rame semenjak dokter Richard Lee juga mengangkat isu ini dengan menghadirkan Dondi Tan dan Elia Myron alias Michael Wijaya putra dari Lina Wijaya nah jadi apa namanya kalau saya boleh bilang ya aspirasi-aspirasi dari netizen itu memang ada benar juga gitu loh lagi pula orang-orang di Indonesia ini ya mereka beragama orang-orang di Indonesia beragama itu dengan emosi dengan perasaan bukan dengan logika bukan dengan nalar bukan dengan akal atas-atas itu pasti dengan emosi dan dengan perasaan makanya kenapa bisa jadi terjadi aduh hujat antara Islam dan Kristen itu ya karena saling merasa oh gak terima nih iman saya dihujat oh gak terima kamu ngebek-ngebek apa kitab saya kamu ngebek-ngebek agama saya kamu ikut campur agama saya kamu bahas-bahas kamu bahas-bahas agama orang kamu bahas-bahas kitab suci orang kamu bahas-bahas babel bahas-bahas alkitab saya gak apa hak kamu bahas-bahas alquran dan sebagainya dan sebagainya gitu loh padahal memang banyak loh orang-orang dari kalangan non-Islam di luar Indonesia yang membahas alquran dan mayoritas dari mereka mengakui keagungan dan kehebatan alquran yang dasyat ini gitu loh kalau yang menghujat ada tapi itu pun juga karena didasari kebencian yang mendalam dan tanpa dasar dari saya nah jadi memang mohon maaf juga nih saya juga sebenarnya bukan seorang debater agama dan bukan juga seorang apologet agama gitu akan tetapi tujuan teman-teman ini ya teman-teman Islam ini kan tujuannya sebagaimana disampaikan kodonditan pasca podcastnya dengan Richard Lee di Youtube beliau Youtube ya Richard Lee memang apa namanya tujuannya ini adalah untuk membentengi gitu loh membentengi akidah akidah umat Islam itu agar jangan sampai mereka itu dimurtadkan oleh para misionaris-misionaris Kristen yang gencar melakukan program Kristenisasi dengan apa dengan berbagai macam modus operaninya nah sementara yang Kristen pun juga saling membentengi membentengi saudara-saudarinya dari upaya apa yang disebut saya bilang pemualafan oleh mereka-mereka yang disebut melakukan program Islamisasi jadi kalau anda ingat permainan anak-anak ya ini tuh kayak permainan benteng aja gitu loh kayak permainan benteng yang dimana kedua belak pihak ini saling membentengi dan saling main kena-kenaan gitu loh begitu kena langsung dimasukkan ke ke bentengnya mereka jadi gitu aja sih yang terjadi di media sosial ini tapi mohon maaf ya ini ini apa namanya bukan hanya sekedar main benteng gitu loh bukan sekedar main benteng ini lebih dari sekedar main benteng salah satu aktivis yang anti terhadap debat Islam Kristen yaitu Ibu Josie ya Ibu Josie yang pernah live di Zoom dan TikTok ZCC official mengatakan bahwa ada aliran dana asing gitu ya untuk para sebut saja dalam tanda kutip debater agama apa apologet dan polemikus agama itu dengan tujuan untuk memecah belah Indonesia ini kan tapi pendapat ini perlu dikonfirmasi langsung dengan yang bersangkutan ini benar apa enggak karena jatuhnya ini nanti bisa jadi fitnah ini nanti bisa jadi satu tuduhan yang tidak berdasar tapi jujur saya meyakini sampai saat ini gak ada aliran dana asing untuk 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 kawan khususnya kawan-kawan apologet dan debater ataupun molemikus muslim gitu jadi terlalu dini mungkin si ibu Josie untuk mengatakan demikian tapi gak apa-apa itu pun juga aspirasi beliau dan suara dari hati beliau yang saya pikir harus kita hargai dan kita dengar juga gitu tapi lagi pula kalau saya bilang ngapain juga kita mendebatin agama dan iman orang yang namanya kalau sudah masuk dalam perkara iman saya pikir ya sudah gitu itu adalah iman masing-masing kepercayaan masing-masing dan memang sudah selayaknya kita kita hormatin gitu kalaupun ketika kita sampaikan satu kebenaran satu yang betul gitu ya ya itu pun terpulang kepada mereka mau nerima apa enggak gitu nanti masalah berikutnya itu adalah urusan masing-masing gitu urusan nafsi-nafsi aja itu sih gitu dan semalam saya sampaikan tapi ini video saya hapus karena kemarin cuma bentar doang bikinnya karena waktu juga umum saya ada waktu lebih ya saya membenarkan apa yang disampaikan ustaz dari sulaiman sebagaimana dimuat di youtube ya papa jahat indosia atau atau muhammad syaid amani yang beliau ini juga dikenal sebagai aktivis anti debat agama juga ya maaf ya saya terpaksa menyebut beliau karena memang ini rujukannya memang dari youtubenya beliau sendiri nah yang namanya mu'alaf itu betul seperti yang disampaikan oleh ustaz dari sulaiman itu tidak harus lahir dari perdebatan itu memang tidak harus berasal dari perdebatan antara islam dan kristen harus diakui jadi harus diakui memang yang namanya mu'alaf itu tidak harus berasal dari perdebatan antara islam dan kristen bisa jadi orang itu ketika memutuskan untuk mu'alaf atau masuk islam bisa jadi itu karena mungkin karena pengalaman dia sendiri atau mungkin ketika dia mempelajari banyak agama mempelajari banyak kepercayaan mempelajari banyak apa filsafat filsafat maaf sorry mempelajari filsafat filsafat gitu ya ya akhirnya itu yang membuat orang itu menjadi tertarik gitu kepada salah satunya mungkin islam dan dia pun juga mencari sendiri gitu mencari sendiri apa reason reason atau alasan yang membuat dia itu akhirnya memilih masuk islam jadi mu'alaf nah melalui apa yang disebut diskusi dan debate agama ini itu itu kan menjadi hanya salah satu asbab aja yang membuat orang itu menjadi masuk islam buat orang itu jadi mu'alaf ya tapi ketika orang juga memutuskan menjadi kristen pun juga karena ada tidak harus dari perdebatan tidak harus dari ramah berdiskusian saya ambil contoh teman saya aja apa pendeta Abraham Ricky Hosada beliau pendeta di GBI dan kebetulan beliau juga aktor aktor laga ya di tahun 80-90-an dan sekarang beliau menjadi pengurus di Parvi persatuan artis film Indonesia beliau itu pindahan dari Buddha sebelumnya Budis Buddha lalu menjadi kristen itu pun juga karena pengalaman spiritualnya beliau yang melihat cahaya yang disebut itu cahaya kristus cahaya jesus lalu dia menyerahkan diri dia dan dia menjadi seorang kristen itulah itulah makanya saya bilang ketika seseorang menjadi islam menjadi kristen itu gak harus dari jalur perdebatan gak harus dari jalur perdiskusian bisa jadi lebih didominasi karena pencarian jadi karena pengalaman pengalaman spiritual saya ketika saya memutuskan untuk bersyahadat lagi di tahun 2020 bulan maret pas corona pas awal mula pandemi virus corona berkecamuk di seluruh dunia dan itu juga masuk indonesia bersamaan satu hari setelahnya tanggal 15 maret 2020 ditetapkan sebagai pandemi sebelumnya kan wabah ini sebelumnya kan cuman virus biasa ini ditetapkan sebagai pandemi setelah sebelumnya saya hampir menjadi kristen 4 tahun lalu tahun 2019 ketika ada pergumulan ada goncangan dalam hidup saya karena pada waktu itu saya punya banyak banget masalah 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 dengan keluarga saya mencari tapi saya belajar kristen di salah satu gereja di Jakarta saya bisa sebut saya juga ikut sekolah minggu tetapi saya diselamatkan karena pengakuan iman rasulinya itu atau the nice and great dalam bahasa krisi hingga pada akhirnya saya putuskan jadi ateis jadi antiteis menjadi pengkritik Tuhan sampai pada akhirnya peristiwa dua kali saya terjerat utang pinjol itulah yang membuat saya makin memantapkan diri tetap memeluk ke islam kembali kepada islam dan memeluknya sampai sana dan doakan saya istiqomah di jalan ke islam ini bukti loh bahwa ketika bahwa ketika orang memutuskan untuk menjadi kristen atau menjadi islam atau menjadi born again muslim itu gak harus dari perdebatan atau born again christian itu gak harus dari perdebatan itu gak harus dari perdiskusian saya ngalamin sendiri sebagai seorang born again muslim gitu loh kenapa pencarian yang saya lakukan perburuan iman yang saya lakukan ternyata membawa kepada pada satu jawaban yaitu inadina indah lohil islam kulillah uman kulillah uman lupa sayangnya di alimron di alimron surah alimron ayat 19 jadi memang betul apa gak perlu ruang diskusi gak perlu ruang debat sebenarnya ketika hendak mau mu'alaf ataupun mau menjadi umat yang beragama di luar islam di luar islam ataupun menjadi born again muslim atau born again dari agama lain di luar islam harus harus dari ya mungkin itu juga salah kalau saya bilang itu salah satu asbab salah satu penyebab kenapa orang bisa jadi islam orang bisa jadi kristen atau yang lain itu mungkin salah satu asbab salah satu asbab salah satu penyebab tapi kalau selebihnya itu dari pengalaman dan dari perjalanan dan dari perjalanan spiritual saya ngalamin sendiri ketika saya terlahir kembali sebagai muslim atau born again muslim tiga tahun lalu sampai sekarang saya ngalamin sendiri dari perjalanan dan disitu saya tahu dua kali saya terjerat utang pinjol yang satu saya terjerat bayar sampai nunggak tiga bulan dan yang satu lagi saya enggak enggak tahu kenapa tiba-tiba ditelepon oleh Vindaya pay letter gojek pay letter gopay disebut saya ngutang lagi padahal enggak ada sama sekali tapi udahlah daripada ribut daripada masalah saya bayar aja dua kali saya terjerat utang pinjol itu yang membuat saya berpikir islam ini udah agama yang terdebes yang benar-benar menjauhkan orang dari utang piutang karena islam sangat mengenentang yang namanya riba atau utang piutang dan saya pikir islam juga mengajarkan bagaimana way of life yang benar ketika saya menyadari ketika saya menjadi born again muslim saya menyadari bahwa sebenarnya islam itu gak melarang orang untuk menjadi kaya tetapi memang kita sebagai umat islam sebagai orang islam harus kaya tetapi dengan cara yang bermartabat dengan cara yang benar bukan dengan cara yang tidak benar bukan kaya karena utang piutang karena korupsi karena riba tapi dengan cara yang bermartabat karena rasulullah selalui itu kan juga seorang pebisnis juga seorang pedagang jadi itu sih makanya dari aspirasi-aspirasi netizen-netizen yang meminta supaya debat agama di medsos itu dihentikan itu saya hargai dan saya apresiasi dan saya setuju dengan itu lebih baik dihentikan di stop karena mohon maaf gitu loh tidak cocok bagi Indonesia sebenarnya secara umum gak cocok karena gak semua orang Indonesia itu memiliki kemampuan literasi yang baik gak semua orang Indonesia memiliki kemampuan berlogika dan berdialektika yang baik tidak semua orang Indonesia memiliki IQ yang boleh dijelaskan tidak semua orang Indonesia memiliki IQ yang tiga digit gitu loh tiga digit youtube apaan tuh kak? jadi mohon maaf teman-teman gak semua orang Indonesia memiliki IQ tiga digit jadi saya pikir teman-teman yang namanya debate agama debate atau apapun itu dalihnya mau diskusi debat lintas agama atau debat terdiskusi perbandingan agama maka di Indonesia saya pikir harus stop harus diberhentiin karena jujur hanya akan menimbulkan apa konflik sosial yang baru gitu makanya jadi kalau saya berpikir apa ya kalau kalau kita bicara di Amerika misalkan atau di Eropa wajar kalau ada yang begitu dan betul memang masalah debat atau perbandingan agama atau diskusi agama sudah lama ada gitu itu sudah lama ada dan itu pencetusnya juga ada gitu tapi apakah mampu orang-orang di Indonesia bisa seilmiah counterpart mereka di barat ketika membahas agama belum tentu karena yang saya temui di medsos mau itu di zoom di youtube di tiktok di stream yard ya itu hanya berdasarkan gak terima iman mereka dicacimaki iman mereka di hujan iman mereka di 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 apa di di intervensi gitu hanya karena masalah gak terima doang agama dan iman mereka di intervensi dari kedua pihak makanya sampai keluar diksi-diksi kenapa sampai keluar diksi-diksi wah orang Islam ini kok kayaknya getol banget bahas Alkitab gitu ya bahas Bible gak bahas Quran gitu ya sampai kawan-kawan Kristen pun juga mendesak udahlah yang yang Islam bahas Quran muajah ya kan dan yang Islam pun sama juga kamu ngapain kebahas-bahas Quran apa hakmu maaf bising agak noise ya soalnya banyak anak-anak ya banyak gitu jadi apa namanya jadi apa yang kalau saya bilang hanya karena didasari saling gak terima imannya tuh dibentuin agama itu dibentuin jadi hanya karena emosi aja ini mah kalau saya bilang bukan makanya saya gak ketemu gitu loh apa sih debate agama yang berdasar ilmiah gitu ya di medsos itu gak ada ada pun itu offline gitu loh makanya sebelum segmen Apology of the Week ya saya cuma pengen mengiyakan apa yang disampaikan oleh Khododitan bahwa apa namanya bahwa apa namanya kalau kalau ada perbedaan diantara kedua ini diantara Islam dan Kristen ini lebih baik bawa data lebih baik bawa data bawa bawa bukunya masing-masing kalau di dalam Islam bawa Quran bawa kitab para ulama bawa hadis kalau di Kristen bawa Bebel bawa Gospel lalu didiskusikan dengan baik-baik gitu loh perbedaannya dimana secara offline secara tatap muka secara face to face ketemu ketemu gitu loh ketemu dan pasti adem gitu loh ketimbang di medsos malah saling ngirang pribadi saling hujar saling apa namanya yang tadi saya bilang saling tukar kata-kata kotor exchange of harsh words saling mengumbar ujaran kebencian dengan diksi-diksi yang nyakitin gitu loh seperti mohon maaf ya yang saya sering dengar ya Tuhan netek Tuhan kolornya koyak ya kan Tuhan nenen terus Allahmu batu dan lain-lain itu itu saya dengar sampai nyesek gitu loh dalam hati sampai nyesek jadi ya ya itulah kalau saya boleh bilang jadi saya boleh bilang lebih baik dengan agama itu di stop di dihentikan di mensos kalau perlu banyak diadakan secara offline aja gitu seperti yang kemarin dihadiri oleh tokoh-tokoh kayak dokter Moreski Bang Wan dan satu lagi saya pernah lupa itu sih lebih baik daripada di mensos dan malah saling berhujana nah itu deep dive saya untuk masalah debat agama yang harus di stop sekarang waktunya apology of the week terkadang memang terkadang kalau kita buat 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 salah memang kita harus minta maaf sih walaupun kita gak membuat salah sekalipun tetap aja we have to say sorry we have to apologize kita harus minta maaf kita harus apa saling apa namanya harus saling memohon ampun dan harus dan harus apa namanya meminta ampun apology of the week saya minggu ini saya jujur meminta maaf kalau saya harus mengatakan ini apa adanya bahwa terkadang ya memang kita harus menyampaikan sesuatu kebenaran itu sepait mungkin sesedih sesedih mungkin dengan apa adanya dan memang kita harus dimusuhi dijauhi dibenci dituduh yang bukan bukan mungkin ketika saya menyampaikan ini mungkin saya akan dituduh yang macam-macam karena saya jujur menyampaikan aspirasi dari netizen dari kalangan masyarakat juga ya inilah yang namanya demokrasi demokrasi secara terbuka ketika orang berpendapat A pasti orang akan berpendapat B ketika orang berpendapat B pasti orang akan berpendapat C dan pasti pendapat yang A berbeda dengan pendapat yang C that's demokrasi inilah demokrasi di satu sisi mungkin dalam pembahasan yang tadi saya sampaikan di deep dive tadi ada orang yang memang in favor terhadap debat atau diskusi lintas agama ataupun ilmu perbandingan agama saya pun juga sebenarnya in favor kalau kita diskusi kalau kita mempelajari perbandingan agama antara Islam dan Kristen dengan cara yang berpatah dengan cara yang elok tanpa diksi-diksi yang seperti Tuhan netek Tuhan cara dalamnya korobek Tuhan nenen atau bawa-bawa fisik kata-kata kotor seperti alat kelamin Tuhan itu segede pohon kelapa dan juga Allah Tuhannya batu Tuhan ini kalau apa namanya kalau kalau gak ada diksi-diksi seperti itu saya pikir ilmu perbandingan agama diskusi perbandingan agama perbandingan dua kitab suci Al-Quran Bible dan Gospel ini akan jadi lebih bermartaban tetapi kalau ternyata yang saya temui sekarang ini hanya karena berdasarkan emosi sesaat boleh gak saya bilang emosi sesaat karena saling akibatnya malah jadi saling umbar ujaran kebencian jadi kalau ini sebenarnya dua-duanya melanggar 156A ke HP yang satu menyebarkan agama mereka kepada mereka yang sudah beragama Islam dan yang satu sisi juga menyebarkan Islam kepada mereka yang sudah lebih dahulu punya agama ini kan dua-duanya sama-sama melanggar kalau kita merujuk ke 156A KUHP yang dikuatkan lagi dalam pasal 300 KUHP yaitu tindak pidana terhadap agama jadi sebenarnya pasal penodahan agama atau penistan agama gak dihapus dari KUHP tapi diperkuat lewat tindak lewat diksi tindak pidana terhadap agama jadi saya berharap nantinya kalau KUHP baru nanti diberlakukan itu bisa benar-benar di-enforce pasal 300 KUHP itu mudah-mudahan dengan di-enforce pasal 300 KUHP itu mas debate agama yang diwarnai dengan hujatan canci magia kata-kata kotor serangan pribadi ini bisa di-stop dan kedepannya saya tentu berharap juga studi perbandingan agama itu ada di universitas-universitas baik yang umum maupun yang berbasis keagamaan contoh gak hanya di STT sekolah tinggi teologi Kristen yang ada ilmu Islamologi atau di UKI Universitas Kristen Indonesia di Cawang Solo Jakarta Tipe atau Ukrida itu ada yang namanya mata kuliah Islamologi jadi mereka belajar Islam mereka belajar Al-Quran gitu loh saya pun juga kemarin ketika si Panji Gumila mencanangkan Santri Az-Zaitun mempelajari Babel pelajari Gospel itu juga sebenarnya adalah hal yang baik hal yang bagus jadi mereka bisa tahu isi Bible isi Inja isi Alkitab itu apa sebenarnya plus original teksnya dalam tanah perjanjian lama bahasa Ibrani dan perjanjian baru yang berbahasa Yunan jadi biar tahu juga nah begitu tahu jangan kemudian dijadikan misalnya hujat-muhujat jangan bingung juga karena memang itu fondasi keimanan mereka akhirnya ketika Kristen ini ada banyak banget ada oneness ada tritunggal ada mula-mula dan lain-lain ada unitarian saya gak bingung karena memang ya itu lah mereka dan saya juga baru tahu Kristen itu ada 45 ribu deno atau pengajar jadi apology of the week saya mungkin hanya mengatakan saya minta maaf bahwa sebaiknya ya saya juga memang pelaku orang yang juga terlibat dalam debat atau diskusi lintas agama atau perbandingan agama itu tapi di satu sisi ketika netizen-netizen mereka mereka beraspirasi meminta supaya debat agama itu di stop dihentikan lebih baik udahan aja deh kita damai-damai aja kita adem-adem aja kita akur-akur aja karena memang ya berbeda bukan berarti kita harus di antara perbedaan itu pasti ada persamaan ya kok ketika ada perbedaan pasti kita bisa mendiskusikan kita bisa duduk satu meja bisa duduk bersama mencari tahu perbedaannya dan mencari tahu selesai perbedaan at the end of the day memang ya kita harus sama-sama menghargai keimanan orang ya saya ulang lagi nasihat dari guru saya oleh Hamki Haji Ali Mustafa yang berbawa di dalam akidah Islam itu ada kalau orang Islam berakidah la ilaha illallah tidak ada Tuhan selain Allah Muhammad adalah Rasulullah Nabi Muhammad adalah putusan Allah yang di luar Islam tidak perlu marah tidak perlu mengganggu apalagi sampai merasa terganggu sebaliknya ketika orang di luar Islam imannya berbeda akidahnya beda ya kita sebagai umat Islam juga jangan jangan resep jangan marah dan jangan mengganggu apalagi sampai merasa terganggu that's it for this week's The World According to James Cohen's Beth Mencer sampai ketemu lagi di dalam The World According to James Cohen's Beth Mencer Jum'at depan Jum'at depan Jum'at depan